Kita oleh seputar bandura yang malam dengan informasi pertama, pemisah 4 bangunan dan 1 warung sembako di jalan Raya Puncak Simpang Ciberem, Cianjur, Ludes, terbakar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir warga yang merekam terjadinya kebakaran di jalan Cipanas Puncak Simpang Ciberem, Cianjur siang tadi. Untuk memadamkan api, 3 unit kendaraan dari pemadam kebakaran dikerahkan. Agar tidak merembet ke rumah yang lainnya, petugas dan warga berjibaku untuk memadamkan kebaran api. Menurut saksi, api diduga berawal dari bakaran sampah dari belakang rumah milik warga. Akibat hembusan cukup kencang, api merambat dengan cepat ke rumah lainnya, sehingga 4 rumah termasuk warung sembako Ludes di Lalapsi, Jago Merah. Jumlah 15.50, akhirnya sudah laporan, TKP kebakaran di daerah Simpang, di daerah Simpang, di daerah laporan, tapi tanpa kita masih TKP, Alhamdulillah, kita berbarangan dari unit pos 3 Cipanas juga sudah sampai TKP. Kita pos 1 menurunkan 1 unit, dan pos 3 Cipanas, Setelah 1 jam, akhirnya petugas berhasil menjinakkan kebaran api. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membakar tumpukan sampah dan rumput ilalang secara sembarangan. Karena bisa berakibat fatal, bahkan dapat berpotensi membakar rumah warga di sekitar. Heri Istiawan, Bandung TV